Selamat pagi pemirsa, Komisi 2 DPRD Kota Bekasi menyoroti kehadiran A.A. Suhanda, Kepala Bapenda Kota Bekasi di tengah demo Ormas terhadap pengusaha minimarket. DPRD Kota Bekasi pun akan memanggil Kepala Bapenda untuk dimintai penjelasan terkait kehadirannya di lokasi demonstrasi Ormas. Aksi demonstrasi ratusan anggota Ormas terhadap pengusaha minimarket terasa janggal dengan kehadiran A.A. Suhanda, Kepala Bapenda Kota Bekasi. Demonstrasi juga terkesan memaksakan kehendak untuk bisa bekerjasama dengan para pengusaha minimarket dalam pengelolaan parkir. Menyikapi hal ini, DPRD Kota Bekasi melalui Komisi 2 akan memanggil A.A. Suhanda, Kepala Bapenda Kota Bekasi, untuk dimintai penjelasan. DPRD Kota Bekasi juga akan mendalami adanya dugaan kebocoran pajak perparkiran bagi pemasukan pajak asli daerah yang selalu tidak memenuhi target. Ini teman-teman datang, salah satunya meminta menanyakan berapa sih jumlah PAD yang disetorkan kepada Pemda Kota Bekasi sebanyak 600 sekian rawalabah yang ada di Kota Bekasi. Kita akan panggil pihak yang menerima setoran pajaknya, kita akan tanyakan berapa. Ini kan permintaan dari teman-teman Ormas yang hari ini datang kemari. Terus untuk Kepala Dinasan kan akan dipanggil juga? Ya, kita akan panggil. Lihat kondisinya kayak gitu, kita akan kejar lah. Kita akan cari tahu apa itu kebocoran atau tidak. Kalau memang itu berbuah sebuah kesalahan dari SKPD, kita akan bongkar.